Hingga rapat kerja di DPRD pada 6 Mei 2021 TNI menyatakan upaya untuk evakuasi badan kapal selam Kari Nenggala Posong 2 masih terus berjalan Di lokasi Kari Nenggala Tenggelam di lalu utara Bali Pada saat itu disebutkan sudah ada 3 kapal asing dari China Untuk peneteksian selanjutnya Salvek atau evakuasi Kata kepala staf TNI Laksamana Yudomar Gono Dalam rapat itu seperti yang di videonya Bisa disaksikan di media sosial Berdasarkan spesifikasi yang disebutkan Satu di antara 3 kapal dari China itu Tan Suotu memiliki robot berawak Yang mampu menyelam hingga kedalaman 10.000 meter Kapal itu akan melanjutkan pekerjaan Kapal Svifrescu dari Singapura Mega Bakti dari Malaysia Dua kapal perang dengan sonar Australia Serta satu pesawat Poseidon milik Amerika Serikat Yang telah membantu menemukan lokasi tenggelam Kari Nenggala Posong 2 tersebut Kapal Selam Tua Produksi Jerman yang telah berusia Pakai 40 tahun itu diketahui karam Dan pecah menjadi 3 bagian di kedalaman Pada 21 April 2021 Sebanyak seluruh 5 petiga awaknya dipastikan tidak ada yang selamat Mereka telah kembali ke negara masing-masing pada hari ketiga temuan Kata Yudo Merujuk Svifrescu dan yang lainnya Dua hari sebelumnya Asisten perencanaan dan anggaran Asrena Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali Mendarangkan Bahwa baru beberapa bagian kecil dari KIN Nenggala 402 yang sudah berhasil diangkat Untuk badan kapal Lanjut Ali Memerlukan pengain Untuk dikatakan ke Nenggala James Goldrick Profesor tamu bidang strategi dan kebijakan Angkatan Laut Dan maritim di Australian National University Menilai Upaya evakuasi itu mungkin saja dilakukan Amerika Serikat pernah melakukannya dalam misi rahasia berkode Azurian Pada 1974 Mengangkat bagian besar dari kapal selam nuklir Soviet Dari dasar laut Yang disebutnya lebih dalam daripada posisi KIN Nenggala saat ini Meski begitu Goldrick berpendapat Mengangkat logam kapal selam 1.300 ton Dari kedalaman lebih dari 800 meter Ke permukaan bumi Bukan perkara mudah Selain pasti sangat mahal Mungkin Akan lebih baik bagi Angkatan Laut Indonesia Dengan sumber dayanya yang terbatas Membelanjakan anggaran evakuasi itu Untuk hal lain Yang lebih bermanfaat Termasuk Untuk kepentingan Empat kapal selam Yang masih ada Katanya Terlebih Goldrick menambahkan Tidak ada jaminan penyebab Pasti tragedi KIN Nenggala posung 2 Bisa terungkap Kapal selam Dia menerangkan Adalah mesin yang besar dan kompleks Sistem black box Seperti yang ada pada pesawat terbang pun Disebutnya Takkan bisa mencakup Seluruh problem Yang mungkin muncul di Nenggala Pendekatan terbaik Menurut sang guru besar Adalah Menelih video bank Kapal selam itu Disertai pemetaan Yang lebih mendetail Dari situs lokasi Serta Seluruh sebaran Serpianya di dasar laut Dipadukan dengan evakuasi Secara selektif Komponen tentu saja Ini akan bisa menyediakan Beberapa jawaban Kata dia Menurut Goldrick Tidak mungkin untuk bisa langsung Mengetahui Apa pemicu masalah Di Nenggala saat ini Pemicu Dia mengenalisa Bisa beragam termasuk Kegagalan mekanis Atau material yang memimbing Kepada air laut Membanjiri satu Atau lebih komponen termen Dalam kapal selam Tak perlu kehilangan Banyak daya apung Bagi sebuah kapal selam Untuk bisa kehilangan kendali Atas kedalaman Katanya Atau Penyebab lain Bisa saja kebakaran Ini adalah yang paling Dijemaskan para Awak kapal selam Lainnya adalah Human error Tapi awak kapal selam Sudah sangat terlatih Dan memiliki SOP yang ketat Kegagalan material adalah Penyebab yang paling mungkin Katanya KRI Nanggala Apoch Sondua Dikabarkan hilang kontak Di Perian Utara Bali Rabu pagi 21 April 2021 Kapal selam Buatan Jerman Tahun 1981 Dikatui merupakan Armada pengukul Milik TNI Akatan Laut AL Kelas Cakra Yang berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur Apapun pemicunya Tragedi KRI Nanggala Apoch Sondua Tak terhindari Begitu dia Melewati batas kedalaman selamnya Seperti dikata Kegagali Kapal selam Kelas Nanggala Memiliki batas kedalaman 260 meter Lebih dari itu Dikenal sebagai Cross Dep Dan resiko kapal Akan pecah Meningkat Dengan cepat Ketika betul jerumus Semakin dalam Selamat menikmati